selamat menikmati channel youtube bang dari tutorial kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti konektor charge, jadi handphone kita tidak bisa di charge untuk oppo a11k jadi kalau misalnya mau charge itu bukannya bertambah malah berkurang ataupun juga harus digoyang goyang ataupun juga tidak nambah nambah itu menandakan bahwa konektor charge nya yang bermasalah setelah kita ganti kabel charge dan adapter nya seperti itu untuk penggantian langsung saja kita tutorial kan, ini setelah kita bongkar, jadi tutorial untuk selanjutnya, cek di playlist nanti kita bagikan untuk cara bongkar backopen ini sudah kita bongkar nanti kita langsung saja bongkar untuk penggantian konektor charge nya, jadi ini sudah kita bongkar sebagian untuk baut kita lepas seperti ini ini sudah kita lepas baut nya kemudian kita bisa angkat untuk speaker musik nya nanti kalau pada saat lepas nanti ini lepas, nanti kita pasang lagi untuk kabel nya disini disini ada penghubung penghubung fleksibel untuk penghubungan bagian atas ini kita lepas saja dulu kemudian kita bisa cek disini ada konektor charge ini handset ini speaker yang bulat ini adalah untuk untuk speaker getar nah ini kita dorong saja untuk mengangkat congkel seperti ini karena ada lem saja nah ada lem ini speaker musik dan lemper yang getarnya ke bagian sini untuk musik disini untuk musik, ini speaker musik ada lemper disini dihubungkan disini speaker musik dia nyambung kesini ada dua, ini lemper kesini ini untuk ngecas kalau yang original dia masih ada ini, kalau sudah gantian tidak ada karet PCB nya ini saja yang kita ganti kalau misalnya rusak kita pasang lagi untuk karet untuk pemasangan mudah sekali kita tinggal pasang saja inilah komponen speaker PCB charge dan mic untuk OPPO A11K nanti kita bagikan untuk link pembeliannya kalau misalnya tidak charge tidak nambah ataupun mic nya tidak ada tidak ada suara dia ada tutup ini ini nyambung disini ini dia alatnya jadi kalau misalnya ada rusak kita ganti saja harganya mungkin hampir Rp50.000an tidak terlalu mahal kalau misalnya kita ganti ada alat untuk solder ataupun lower kita ganti PCB nya saja ini ya USB nya saja harganya mungkin sekitar Rp5.000 tapi kita harus punya solder kita harus melepas yang lama dan mengganti yang baru ini karet nya kita pasang kalau misalnya kita mau pasang lagi seperti ini ini cara pasangannya kita pasang disini saja seperti ini kita tempel saja kemudian kita pasang untuk flexible nya kemudian ini nanti kita pasang antena nya kita pasang dulu nah ini sudah ada bunyi seperti ini selanjutnya kita tutup speaker musik beserta speaker musik saja karena antena dia nempel di back cover kita pinggirkan sini sedikit dan kita baut agak ditekan sedikit karena ada ini sudah kita pasang kita baut lagi jadi mudah sekali teman teman pasti bisa untuk mengganti ataupun Oppo A11K kita baut lagi dengan baik jadi tidak ada yang sulit saya kira ini tidak ada yang spesial cuma modang obel obeng saja obeng plus bisa beli obeng yang satu set yang harga yang 20an ada yang satu bujian mungkin 10 ribuan pada saat membeli pcb cat sekaligus untuk beli obeng nya ini juga misalnya tidak ada kartu seperti ini bisa juga untuk alat pembongkarnya ada full size misalnya harga yang 20 in one jadi termasuk alat bongkar casing ada berarti harganya beda sedikit saya kira ini pasti murah dibanding kita taruh di tukang servis mungkin jasa sudah berapa kemudian ilmu tidak nambah seperti itu tapi kalau seperti ini ilmu nambah kemudian alat sekarang sudah mudah kita beli saja di online nanti kita bagikan untuk link pembeliannya seperti itu ini sudah selesai selanjutnya kita bauti dengan rapi kita tutup kopernya seperti itu sekiranya ini saja mudah-mudahan bisa bermanfaat kalau misalnya ada pertanyaan bisa ketik saja di kolom komentar ini sudah kita baut sudah selesai jadi untuk selesainya kita bisa lakukan tutup ini kita rapikan kabel antenanya supaya jangan sampai ada yang keluar kalau misalnya antena tidak terpasang ini tadi maka signal tidak bisa keluar seperti itu kemudian kita tutup seperti ini saja tutupnya dari atas bisa tekan saja seperti ini ini sudah selesai jadi untuk penggantian konektor charge sudah kita lakukan untuk OPPO A11K jadi kalau misalnya tidak bisa ngecharge untuk ngecharge nya lambat bisa kita ganti saja sendiri sudah teman-teman pasti bisa saya kira itu saja mudah-mudahan bisa bermanfaat kalau misalnya buat teman-teman yang lain supaya mengerti di share saja ataupun juga bisa ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar nanti kita jawab kalau misalnya tidak bisa kita carikan jawabannya ataupun bisa kita jawab menggunakan tutorial selanjutnya mudah-mudahan bisa bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses selamat menikmati